Saya sedang berada di depan makam Mbah Soleh, di Ampel, Surabaya. Bisa hidup sembilan kali dan meninggal sembilan kali. Dan ini menjadi bukti, menjadi saksi hidup. Masya Allah, subhanallah. Ini para GSB, katanya Pak Hamim, sebagai abdi dalam dari Ampel, ini kalau dilihat secara mata batin, bisa tembus ke Mekah. Benar, Pak? Iya. Karena ini kondisinya kayak gini nih, kalau diketok, nah, ini kan suaranya seperti ini, ini bekas lubang ya? Nih, aslinya ini nih, karena ditutup ya, Pak Hamim, Pak. Nih, nah, kalau ini yang asli temboknya nih, tuh, beda suaranya. Kalau hari Jumat sama hari Raya, beda suaranya mau ke Mekah. Sholat Jumat di Mekah itu, udah di sini. Ini belubang tembus ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para GSB yang dirembat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan para pecinta misteri seluruh Nusantara, bahkan mancanegara. Pagi ini, saya berada di Surabaya. Tepatnya, saya sedang berada di depan makam Bah Soleh, di Ampel, Surabaya. Beliau, Mbah Soleh ini adalah salah satu santrinya Kanjeng Sunan Ampel, yaitu Raden Rahmat. Santri yang disayang, dan ketika santri yang pernah Mbah Soleh ini meninggal, nah, ketika dalam satu acara, majid itu agak kotor, maka Kanjeng Sunan Ampel, kangen. Wah, kok majidnya kotor ya? Agak kurang enak dipandang lah. Maka hadirlah Mbah Soleh untuk membersihkan itu. Nah, dengan kehadiran itu, santri yang lain pada mengerti, ya, oh kok Mbah Soleh nyapu, kayak gitu-gitu. Dan akhirnya paginya masjid itu udah bersih lagi. Nah, itu berulang-ulang sampai sembilan kali. Nah, ketika Mbah Soleh sudah hadir lagi, terus nyapu, paginya meninggal. Akhirnya dimakamkan lagi. Terus berulang-ulang sampai sembilan kali. Nah, ketika meninggal, dimakam lagi. Makanannya seperti ini, nih. Nah, terus kedua kali, hadir lagi, meninggal lagi, dimakamkan lagi. Ada masalah lagi, beliau hadir lagi, dimakamkan lagi. Sampai sembilan kali. Nih, para GSB. Dari ini pengertian saya sendiri bahwa kenapa sampai bisa hadir lagi, hidup dengan karumah, ya, yang dimiliki oleh Kanjeng Sunan Ampel. Nah, salah satu bukti bahwa kegaiban atau keganjilan yang atau kejadian-kejadian misteri yang memang terungkap dan terbukti seperti ini adalah memang itu dengan izin Allah. Salah satu bukti ini karumah dari Kanjeng Sunan Ampel karena salah satu santinya begitu taat, ya, yang disayang oleh seorang guru pun punya karumah. Para GSB, maka mungkin saya sedikit berpesan kepada para GSB, kalau punya guru dihormatilah, punya teman disayang, apalagi masih punya orang tua, ya, kita harus taat kepada bapak kita, kepada ibu kita, taat. Karena guru, orang tua, teman yang selalu membantu tanpa pamrih, tanpa ada embel-embel apapun, itu salah satu apa, yang mendorong kita untuk menjadi kebaikan, menjadi keberhasilan. Para GSB yang dirumat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, Alhamdulillah, saya sekarang berada di Surabaya, tepatnya di sekitar makam Sunan Ampel. Dan, Bapak ini sebagai abdi, apa Pak? Abdi Ampel, ya? Namanya siapa Pak? Pak Hamim. Pak Hamim. Pak Hamim ini sebagai narasumber yang beliau ini katanya ada tempat-tempat yang sakral, tempat-tempat yang memang belum diketahui oleh masyarakat banyak, ya Pak. Ini salah satu tempat apa ini? Pak Hamim. Namanya apa? Udah waktu zaman dulu, zaman itu buat mandi, buat mudu. Dan juga ini tahunya apa? Namanya Mbak Abdul Rahman. Dia itu punya apa namanya? Karoma. Punya Karoma. Mas ini Bapak Hamim ini kayak gimana? Bisa benar-benar tembus? Ya. Kalau saya sendiri ya, saya sekarang sudah sampai sana, ternyata memang ada terowongan. Ada terowongan gitu. Oke. Para KSP, saya penasaran dengan lokasi ini. Dengan cerita sakral seperti ini. Bisa enggak Pak Hamim saya bisa masuk ke situ atau megang-megang apa lah atau mentuh air gitu. Silahkan. Mau ngutuh pun juga. Pintunya ini ya? Coba dibuka. Iya, iya. Oke. Para KSP, saya sama Pak Hamim mau masuk ke lokasi ini. Ayo Pak Menggo. Iya. Assalamualaikum. Para KSP, kondisinya seperti ini. Kata Pak Hamim sebagai abdi dalam ampel. Apa namanya ini? Kolam. Kolam ya? Lumbang. Lumbang atau kolam ini dulunya sering dipakai. zaman Mbak Abdur Rahman itu kalau beliau mau ke Mekah. Abdur Rahman itu siapa? Mbak Abdur Rahman ya abdinya apa? Sunal Ampel. Abduna Sunal Ampel. Beliau ke Roma. Oh ya. Aslinya dari Belambangan. Oh. Jadi dia ke sini kalau hari Jumat sama Riraya dia itu mau ke Mekah. Kalau mau ziarah ke Mekah? Bukan ziarah. Sholat Jumat di Mekah itu dari sini. Pak Abdur Rahman? Iya. Mbak Abdur Rahman. Mbak Abdur Rahman. Bidarnya begitu. Mbak Abdur Rahman itu tahun berapa kehidupannya? Waduh, saya nggak tahu ini. Sebelumnya sesudahnya Mbak Sunal Ampel ya. Dia itu. Tapi Mbak Abdur Rahman itu santrinya 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 Sunal Ampel? Oh, yang paling terakhir itu. Kalau Mbak Soleh santrinya juga? Santrinya juga. Tapi yang punya karomah dia merawat masjid. Kalau Mbak Soleh punya karomah untuk merawat masjid bisa hidup sembilan kali itu. Ada kaitannya dengan wali somo itu. Kalau Mbak Mbak Bolong atau Mbak Sonaji itu beliau yang menemukan arah di belakang. Itu Mbak? Mbak Sonaji atau Mbak Bolong. Mbak Bolong. Makamnya ada di sini juga? Iya, di belakang. Mau ke Mbak Sonaji. Sebelah itu. Oke, ya. Terus kalau Mbak Abdur Rahman makamnya juga di sini? Ini tetap di depan situ. Oke. Mbak Soleh. Bukannya mohon maaf bukan GSP belum tahu tapi ini supaya ngasih informasi. Mbak Abdur Rahman ya karomahnya lihat ini masa ini lihat bisa tembus ke Mekah. Terus Mbak Bolong ada kiblat situ ada lubang mesjid nampel. Terus Mbak Soleh 9 kali yang untuk merawat sebagai ini apa apa namanya Marbot ke masjid. Iya, iya. Oke, oke. Pak Hamim kalau penglihatan Pak Hamim sendiri ini seperti apa? Seperti apa yang biasa cuma kita tahunya apa jam Masya Allah Astagfirullah Ya Allah para GSP barusan saya tersentuh hati saya kayak ada sinar atau apa ya yang yang masuk ke dalam sanubari saya saya ngerasa saya ngerasa itu memang kayak lop kayak gini nih kalau lorong gitu loh lorong lorong itu bersih bener airnya cuman sedikit cik 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 kalau ini ini ngerasa saya seperti itu cuman saya nggak sampai arahnya nggak apa ya belum sampai sana cuman ngerasa seperti ada sinar tadi yang masuk ke sanubari saya itu ada lorong gitu terus lorong itu kesana itu tambah gede tambah gede terus hemparan tanpa tanpa batas itu yang saya merasakan seperti itu Pak Amin memang ya wal-walam ya tapi kita ngerasa seperti itu ya ya nah selain sebelumnya ini jadi ini kan katanya buat mandi atau buat wudhu atau gimana dulu kan nggak ada air matahir jadi pertama kali Mbak Sunan ada di sini maksudnya siarnya di Musjid karena banyak pengikut musjid yang di selatan Mbak Sholeh itu siar Islamnya waktu itu ini pertama kali buat wudhu dulu gitu mungkin seperti itu kali ya terus ini rumah ini dulunya artinya lokasi ini dulunya itu buat pengajian sama kancing sunan siarnya Masya Allah Alhamdulillah Ya Allah yang pertama ini anaknya Gusmi yang pertama kali yang pertama Bustajut sama cucunya Mbak Mbak Hamid Kacuran namanya Agud Harif dia malem-malem boleh kita apa ini terkenal apa sekarang ini Pak Amin namanya namanya Blumbang Blumbang aja Blumbang Blumbang apa ini Blumbang Temgus Tembus ke Mekah gitu aja ini Blumbang Tembus ke Mekah para KSP saya coba untuk Alhamdulillah Alhamdulillah ketika saya menyentuh air ya memang semua air pasti adem dan adem ya adem atau apa ngerasa sejuk ya tapi ini lain yang saya rasakan ketika menyentuh itu selain adem sejuk ada ketenangan ketenangan dalam hati dan seakan-akan ya atau dalam perasaan saya itu banyak apa ya suara yang kayak selawatan kayak ya ngaji-ngaji gitu loh ngaji-ngaji itu ngaji-ngaji Masya Allah jadi merinding saya seperti itu yang saya rasakan para KSP saya yakin sih memang dengan keyakinan saya saya bisa hadir di sini bisa membuktikan sendiri ya seperti itu yang saya rasakan ada lorong lorong-lorong lorong-lorong tau-tau udah itu lorong gaib ya jadi setiap kalau orang mungkin ke sini ngeliat ya biasa aja memang tapi Allah mengizinkan ya bisa nembus gitu Pak Hamim oke para KSP semoga ini bermanfaat selain mungkin kalau kita ziarah ke makam-makam kita mendoakan beliau-beliau almarhum dan almarhumah senantiasa kita mengingat sejarah mengingat sejarah bagaimana dulu perjuangan para wali para awliya untuk untuk bisa memperjuangkan agama Islam bisa ke nusantara bahkan ke dunia seluruh dunia semoga ini bermanfaat oke kita lanjut ke lokasi yang lain terima kasih yuk monggo oke Pak Hamim makam Mbah Abdur Rahman ini beliau ini yang menemukan belumbang itu para KSP disini beliau dimakamkan disini ya ada musulnya disitu Pak oke bisa cerita tentang jadi senantai pertama kali itu siarnya disini oh siarnya disini para KSP di lubang juga itu tau-tau mbah 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 bolongnya menemukan arah arah di belak di belak oh disitu arah di belak buka di masjid sini nah ini kan oh oh gitu namun setelah itu dikembangin di tembok itu tapi sudah dibuntu oh gitu bekas tembok kalau kan diatanya oh gitu ya agak beda bunyinya ya bunyinya oh gitu kita tunjukkan sekarang bisa siap siap langsung mbah 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 dulu apa masjid oke oke para KSP kita lanjut ke lokasi yang lain ayo saya sama Bapak Hamim sudah berada di masjid Sunan Ampel nah kalau boleh tahu lokasinya mana yang katanya bisa tembus ke Mekah itu 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 nanti bunyinya oh kita mau ke sana ya oh iya yuk ini kondisinya seperti ini ini bangunan karena banyak pengikutnya belah membangun sedikit sedikit ini akhirnya di terluas karena banyak pengikut iya iya tapi Sunan Ampel meninggal teman ini iya 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 ini saya eh salam salam ini ini oh oh ini oh iya jadi pengikutnya suruh membuktikan ini oh iya ini para KSP katanya Pak Hamim sebagai api dalam dari Ampel ini kalau dilihat secara mata batin bisa tembus ke Mekah benar Pak iya karena ini kondisinya kayak gini nih kalau di diketok nah ini kan suaranya seperti ini ini bekas lubang ya ini aslinya ini nih karena ditutup ya Pak Hamim kalau ini yang asli temboknya nih tuh beda suaranya oh Masya Allah dan ini apa namanya bangunan Sunan Ampel ini tempat imam oh aslinya tempat imam disini nih sekarang berubah disana di perluas ya di perluas Masya Allah disini juga ini dua jadi kan aku ingatnya banyak biar oh oh gitu ada dua ceritanya nih ada dua nih para KSP nih lubangnya ada dua nih kalau saya ketok ya sama tangan saya nih nih nah oh iya nah nih kan lain lain oh dan ini yang aslinya nih tuh aduh sampai sakit Masya Allah oh imamnya disini jadi gini nih pemirsa ini imaman nah imaman aslinya waktu itu waktu zaman Ampel waktu zaman Ampel ini imam nah ini yang tembus ke Mekah satu terus sini lagi satu tuh Masya Allah ini pada udah ratusan tahun tapi ini gak rontok gak rontok gitu loh gak rontok jadi ini gede ini mencet yang dibangun ini pada oke oke itu tambahan kalau Pak Amim Pak Amim ngeliat ini kayak gimana lo bang dari mata batin ya menurut saya lain seperti apa ada energi juga masuk ke sana Alhamdulillah bisa ziarah ke sini dan ini kebetulan sejarahnya ini riwayatnya seperti ini dan ini sekitar jam 10 10 10 10 nah saya tak sholat dulu sholat duha ya Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim 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 bismillahirrahmanirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim oh dalem oh dalem ini kayak sumber gitu iya sumber 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 terus gitu ya sumbernya yang banyak dari bukan di bawah dari samping karena makam beliau disitu bukan apa ini hampir rasanya jadi oh Masya Allah ini sangat misterius dan sangat hikmah banget kata Pak Amim sumbernya banyaknya dari Kulon atau dari Barat nah disinyalir dari Barat itu itu kan Mekah ya Kaabah disana dan rasanya seperti air Yam-Yam tidak beda tidak beda jauh dengan air Yam-Yam nah makanya disini ada pelumbang pelumbang yang kalau dilihat secara mata batin sampai ke Mekah dan juga ada tembok yang dua tembok dua yang tembus ke Mekah jadi tiga ada tiga dan ini bukti lagi sumbernya kebanyakan dari Kulon atau dari Barat atau dari Mekah yang airnya rasanya hampir hampir menyerupai air Yam-Yam Subhanallah Masya Allah oke para GSP saya langsung jahat ke makam Kanjeng Sunan Ampel Raden Rahmat ayo menggo nah para GSP saya ditunjukkan oleh Pak Amim ini beduk asli atau gimana asli dari Kanjeng Sunan oh asli sampai sekarang masih ada seperti ini para GSP sampai di Kirab ke Jakarta di Kirab ke Jakarta ini dua-duanya atau satu enggak satu ini jam awal bantuan Rizman Adi Matan Kapori oh oke Kapol Dari ini dan juga Kapori eh eh goyang sendiri goyang 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 masya Allah goyang nih goyang nih goyang sendiri loh subhanallah masya Allah tuh nah oke para GSP karena udah mendekati Duhur saya langsung diarah ke makam Sunan Ampel ayo para GSP saya sudah berada di makam Sunan Ampel Raden Ahmad Rahmatullah ya Raden Ahmad Rahmatullah saya sama Mbak Mbak Hamid mau diarah dulu ayo mau ikuti ayo para GSP sekarang saya sama Bapak Hamid sudah di depan makam Mbak Bolong atau Mbak Son Haji kalau beliau ini yang ceritakan tadi coba ulangi seperti apa jadi gini apa namanya Mbak Bolong ini yang menemukan arah kiblat yang menemukan arah kiblat jadi karena orang-orang tidak tahu beratnya letaknya letaknya di mana oh gitu melembangi melembangi tembok supaya lurus kemana arahnya oh gitu ceritanya oh iya ini berita meskipun sudah lurus ke sekarang meskipun ada belok-belok ya itu salah saya enggak enggak kenal karomah enggak enggak kenal karomah makanya karomahnya waktu itu beliau seperti ini bisa tembus ke Mekah jadi waktu melihat lubangnya tadi ada orang kelilingan itu toaf kelihatan dari lubang itu kelihatan orang lagi toaf di Kabah itu Oke para GSP saya sama Bapak Hami langsung ngeziarah ke makam Bapak Ayo